Ramalan pelatih Timnas Yordania U23 Abdullah Abu Zema, sebut Timnas Indonesia U23 bakal tembus sejauh ini di Piala Asia U23 Qatar tahun 2024. Pelatih Timnas Yordania U23 Abdullah Abu Zema, memberikan ramalan jika Timnas Indonesia U23 bakal menembus lebih jauh di Piala Asia U23-2024. Hal ini menyusul performa apik yang ditunjukkan skuad asuhan Sinta Eyong di ajang dua tahunan ini. Seperti diketahui, Timnas Yordania U23 menjadi bulan-bulanan Timnas Indonesia U23 di matchday terakhir Grup A Piala Asia U23-2024. Bertanding di Abdullah bin Halifah Stadium. Qatar, Minggu 22 April 2024 malam WIB, tim dari Asia Barat itu menyerah dengan skor telak 1-4. Keempat gol Garuda muda masing-masing dicetak Marcelino Ferdinand di menit 23 dan 70, Sepakan Witan Sulaiman di menit 40, serta Sundulan Kepala Komang Teguh pada menit 86. Sementara itu, De Civalrus, julukan Timnas Yordania U23 hanya mampu membalas satu gol lewat aksi bunuh diri Justin Hupner. Melihat timnya digasak abis oleh Timnas Indonesia U23, pelatih Timnas Yordania U23, Abdullah Abu Zema mengakui skuad asuhan Sinta Eyong lebih mendominasi. Oleh karenanya, ia merasa Indonesia layak lolos ke babak delapan besar. Tim Indonesia memainkan pertandingan yang luar biasa, dan sepenuhnya layak untuk menang dan lolos babak delapan besar. Kami berencana dari awal untuk mencetak gol awal, dan kami memiliki tiga peluang, tapi kami tidak memanfaatkan satupun, kata Abdullah Abu Zema dilansir dari Win-Win, selasa tanggal 23 April tahun 2024. Lebih jauh, Abdullah Abu Zema memprediksi Timnas Indonesia U23 akan melangkah lebih jauh di Piala Asia U23. Menurutnya, Indonesia akan bisa melewati babak delapan besar dan menuju ke semifinal maupun final sekalipun. Timnas Indonesia sudah lolos dan mungkin perjalanannya akan berlanjut ke tahap yang lebih jauh diturunkan. Ternamen ini, kata Abu Zema. Tentu ini menjadi angin segar kekuatan sepak bola Indonesia, yang mana sudah mulai diperhitungkan oleh negara-negara kuat di Asia. Berikutnya, giliran Rizky Rido dan kawan-kawan untuk membuktikan ramalan pelatih Timnas Yordania U23 itu dengan benar. Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Timnas Korea Selatan U23 di babak delapan besar nanti. Laga ini dijadwalkan akan digelar pada hari Jumat. tanggal 26 April 2024 pada pukul 030 waktu Indonesia Barat. Kemenangan penting bagi Timnas Indonesia U23 jika ingin menjaga peluang tampil di Olimpia de Paris 2024.